Halo, jumpa lagi dengan saya di kali ini kita akan belajar di my office dengan tema move file bagian yang pertama kita langsung di defaultnya disini ctrl m di switch it kemudian kalau kita klik sini ini kalau kita buka dokumennya kita akan coba simpan dulu ya satu, dua, kita simpan sebagai test oke kemudian kita tutup ya ini masih kosong ya kemudian disini open atau bisa lewat sini ini kita coba buka ya oke kemudian ini open remote langkah kita menyimpan dokumen di site file main bukan di computer ini kita bisa pilih kemana google drive one drive atau kita pakai FTP atau SSL set following oke intanggal selesai location nya dimana user selesai password ini kalau mau disimpan user selesai password terus nampilnya apa disini oke 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 kemudian sender bisa tunjukin ya itu ya karena sender bikin server kemudian sender kemudian sender dokumen nah sender dokumen dokumen yang harus dibuka ya ini agak aneh kenapa yang disini juga dia campur antara presentation drawing formula database text ini di website type ini spreadsheet presentation ppt all point lho dmkosok office oke ini juga membingungkan saya jadwal aja disini jadi gak perlu di bawah semua tapi ini kaya ya kaya apa ya jadi bisa kemana-mana ini passwordnya bikin awik tapi ya mungkin biar cepat mungkin kemudian 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 jenis ya eh eh ini ya free site ini juga ada penemuanan dokumennya ada trial ini ada CSV juga disini ini untuk melapusnya klik 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 jadi gak ada dokumen kemudian untuk cross, cross itu untuk menudup worksheetnya bukan tampilan aplikasi, kalau tampilan aplikasi nanti saya akan kasih cross nah untuk ini seperti ini jadi ini kayak ramboknya, diisi free of fish tampilannya seperti ini oke, kita balikin ke situ kalau materinya sudah selesai silahkan kalau misalnya ada pertanyaan silahkan game card ini yang ditulis di kolom komentar saya cukup, oh sorry bunda ini new nya disini ya new oke, cukup dah saya dan terima kasih selamat menikmati selamat menikmati